Intro Masih bersama saya Budiman Tantrojo di satu meja The Forum Spesial malam ini. Saya kembali ke Diki Budiman. Mas Diki, jadi kalau kita lihat angka Covid-nya mulai turun, gelombang keduanya sudah mencapai puncak, sudah mendatar, apakah ini berarti situasinya sudah aman? Sayangnya kalau disebut aman belum. Saya sampai, karena apa? Karena bicara pandemi itu bicara dunia ya Mas Budiman dan para gubernur semua yang saya hormatkan dan sumber lain bahwa bicara pandemi ya kita nggak bisa bicara satu wilayah, satu negara saja. Sehingga apa yang kita capai dengan tadi indeks pengendalian Covid yang kebetulan saya memang terlibat dalam simulasi ini dengan Litbang Kompas, ini berdasarkan data-data yang memang dikeluarkan oleh pemerintah secara rutin dan itu pun sudah kita upayakan secepat atau secermat mungkin dan kita keluarkan per minggu maksudnya supaya daerah-daerah ini punya rujukan. Yang disampaikan tadi setidaknya juga untuk diketahui oleh Bapak-Ibu semua juga dari rujukan loh dari beberapa negara di luar untuk melihat kondisi kita seperti apa. Karena Kompas ya, saya bukan karena bicara Kompas, Kompas adalah salah satu lembaga yang independen lah. dan kita memperlihatkan juga bahwa pola yang terjadi memang betul ada perbaikan secara nasional maupun terutama Jawa-Bali ini yang saya harus sampaikan ya kebetulan yang tampil ini adalah yang memang trennya bagus-bagus provensinya. Pun kalau bicara Indonesia kan bukan hanya Jawa-Bali. Di luar Jawa-Bali ini kita masih punya PR banyak sayangnya Mas Budiman. Tadi Pak Kostan sebagai contoh saja, cakupan vaksinasi iya, Jawa-Bali bagus sekali, aglomerasi iya, bahkan ditambah dengan imunitas yang dari terinfeksi walaupun kita dalam tanda kutip ini sebutnya menyayangkan ya. Karena banyak yang miss kita identifikasi. Ini adalah satu memang jadi bekal untuk menghadapi potensi gelombang berikutnya karena bagaimanapun bicara potensi wabah berikut adalah bicara imunitas. Seberapa banyak yang punya imunitas. Tapi itu kan tidak bertahan lama kalau kita tidak membuat cakupan ini. Dan ini juga harus melihat bagaimana respon dari daerah-daerah lain. Karena kalau di satu daerah ini sudah bagus misalnya, daerah lain belum, dalam artian mungkin distribusi vaksinnya belum merata, juga bantuan pemerintahnya juga belum tercapai ke sana. Ini akan menjadi juga bemerang untuk daerah yang sudah terakhir. Baik, Mas Diki. Saya pindah ke Mbak Irma Hidayana, inisiator dari Lapor COVID-19. Mbak Irma, apakah kemudian keberhasilan pengendalian COVID ini akibat dari sebuah kebijakan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan diikuti oleh pemerintah daerah? Saya kira kolaborasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tadi disebutkan oleh Pak Rituan Kamil ya, bahwa ada kolaboratif ya, ada satu upaya yang dilakukan secara bersama-sama oleh PEMPUS, PEMDA, dan jangan lupa masyarakat. Masyarakat kita juga sudah mulai terbiasa untuk melakukan 3M, seperti yang disampaikan oleh Bukoviva, menuju 5M. Dan juga inisiatif-inisiatif yang lain. Jadi, satu kesatuan saya rasa itu. Oke, baik. Silahkan. Kami ingin, saya ingin menyampaikan sedikit. Jadi, kasusnya menurun dan kita melihat ada perbaikan gitu ya. Kami dari Lapor COVID-19 sebenarnya juga bisa menjelaskan, karena kami membuka kanal laporan warga yang sempurna bekerjasama juga dengan Jawa Timur, DKI, dan juga Jawa Barat. Dan itu bisa terlihat ya, ketika kasus meningkat, itu jumlah laporan warga yang masuk ke kanal independen di Lapor COVID-19 itu juga meningkat. Begitu kami menerima keluhan, biasanya kami langsung kirimkan ke tim-tim di pemerintah daerah setempat yang kemudian untuk menindaklanjuti. Biasanya kami kerjasama dengan tim Satpol PP untuk pelanggaran protokol kesehatan, dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi ada satu yang sebenarnya laporan warga yang masih juga kami terima. Itu laporan tentang pelanggaran protokol kesehatan di beberapa sekolah kan. Masih menerima beberapa laporan yang perlu diberikan perhatian mungkin ke pemerintah, oleh pemerintah daerah. Baik, baik Mayra. Saya pindah ke pandemi sudah berlalu ya. Sekarang orang mulai berpikir bagaimana ekonomi. Saya akan bertanya kepada Tauhid Ahmad, Direktur Ekstruktif Undid. Ini pandemi sudah relatif landai, belum hilang, tapi masih bisa muncul lagi. Sekarang ekonomi, bagaimana apa yang anda sarankan pemerintah daerah itu untuk memperbaikan dan menggerakkan ekonomi di daerah? Yang pertama tentu saja pemerintah daerah punya kemenangan membelanjakan uangnya, sesuai dengan kapasitas fiskal yang dimiliki. Saya kira seperti itu. Dan kedua, itu harus cepat. Karena kalau kita lihat, ada sedikit keterlambatan dalam spending anggaran, terutama APBD yang dimilikinya, untuk membelanjakan sesuai dengan program-program yang sudah dicanangkan. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua tentu saja, bagaimana akselerasi dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui program ekonomi nasional. Itu saya kira kuncinya di situ. Karena kalau kita lihat, misalnya evaluasi sampai kemarin, masih sekitar 66 persen penyelapan. Ini sudah hampir tinggal sebulan lagi. Saya kira ini akan berimplikasi terhadap bagaimana daya dukung anggaran terseru terhadap, terutama dari sisi kesehatan maupun kebutuhan masyarakat, baik Bansos, UMKM, maupun dunia usaha. Sektor yang perlu digerakkan apa? Kalau perhatian, saya kira saat ini tentu saja di UMKM. Karena kalau kita lihat, hasil evaluasi dari beberapa lembaga, masih banyak UMKM yang memang tidak mendapatkan akses bantuan. Dan ini penting untuk mendukung konsumsi mereka, maupun daya dukung modal mereka. Dan saya kira ada yang ketiga yang perlu adalah penguatan ekonomi lokal. Nah, ini yang seringkali terhambat karena terbatasnya mobilitas ekonomi pada tingkat masyarakat di daerah. Oke, baik. Sebelum saya kembali ke kepala daerah, saya minta pandangan Mas Eros Jarot nih, sebagai budayawan yang, dan juga, enggak tahu, politisi juga mungkin, atau budayawan atau apalah. Atau komposer lagu Badai Pasti Berlalu. Dua tahun, Mas Eros. Ini bangsa ini terkungkung oleh pandemi gitu. Dan memang baru relatif nih orang bisa bernapas lega setelah dua tahun. Gimana Anda menjelaskan kelihatan dari bangsa ini atau apa yang Anda lihat? Enggak, yang pertama mungkin kepada kepala daerah ya. Kepala daerah? Juga kepala negara. Berterima kasihlah, kita bersyukur bahwa rakyat Indonesia itu orang baik-baik. Orang baik-baik? Orang baik-baik. Sangat tertib dan mudah diatur. Saya tidak bisa bayangkan kalau PKM berkali-kali di canangan palut itu terjadi di Amerika. Itu pas sudah berhentara ya. Lebih baik Indonesia daripada Amerika? Oh saya rasa begitu. Jadi harus bersyukur lah bahwa kita mempunyai masyarakat yang begitu luar biasa kalau menurut saya ya. Bayangkan berapa pekerjaan mereka yang hilang itu tidak terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tertawa, mereka tersenyum. Makanya saya minta kepada seluruh lah bangsa ini ya. Kenapa sih selalu melihatnya dengan negatifnya. Kenapa tuh? Ada sesuai positif yang harus kita syukuri ya. Banyaknya kreasi-kreasi di kalangan masyarakat ya. Yang mencari jalan keluar untuk mengatasi ekonominya dan seterusnya. Dan lokal wisdom itu begitu sekarang malah didekati dengan adanya ini. Sayangnya memang kelas menengah atas terutama para politisi gitu ya. Politisi? Ya. Kenapa? Ya ini tukang kiliknya tuh. Tukang kilik? Ya. Sudahlah bangsa kita ini udah bagus kok. Rakyat di bawah itu tidak mengenal itu ya. Kamu sakit, oh kamu cebong ya. Kamu gak ada itu. Itu bikin repot ya? Ya. Mereka semua pasal yang menolong. Nah kehidupan seperti ini yang harus kita pelihara ya. Jadi ya memang pandemik ini musibah yang luar biasa. Tapi kita bersyukur dengan pandemik ini juga banyak anak-anak muda sekarang ya. Yang muncul ya. Lebih kreatif, kreasi-kreasinya. Dan itu yang harus dilihat oleh para pemimpin di daerah pun di pusat. Oke. Ya gitu aja jangan sering marah-marah lah santai aja. Jangan sering marah-marah. Kembali lagi. Nah ke Pak Ganjar Pranowo. Mas Ganjar. Ini kan COVID-nya relatifnya terkendali ya. Mudah-mudahan melandai dan tidak ada gelombang ketiga. Nah sekarang apa yang menjadi fokus dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menggerakkan kembali ekonomi. Yang tadi Mas Tauhid mengatakan UMKM dan ekonomi kecil yang harus digerakkan. Strateginya apa yang mau dikerjakan? Mas Ganjar. Ya Mas Kudiman. Jadi sebenarnya konsen kita hari ini pada industri kecil ya. Mikro begitu. Makanya pada saat kemarin kekuatan masyarakat seperti Mas Eros sampaikan muncul. Itu sebenarnya ya bisa memberikan penjelasan. Wah kami kelaparan sesama PPKM. Saya kok gak ngeliat itu. Itu tetangga itu saling bantu. Joko Tonggo itu baik-baik buat masyarakat itu. Nah sekarang coba kita dorong. Waktu itu omelan-omelan itu muncul memang. Kalau masyarakat gak bisa jualan pada saat jualan dibubarkan Satpol PP dan sebagainya. Ya itulah sikap yang harus ada. Maka pada saat beberapa kejadian mama di Semarang disemprot sama Satpol PP-nya. Orang marah-marah Satpol PP-nya dimarahin. Saya bilang itu sosialisasi sudah apa? Belum. Peringatannya sudah atau belum. Kalau sosialisasi dan peringatan sudah maka disemprot itu boleh. Itu tegas. Tapi kalau gak langsung disemprot ya ngawur. Saya bilang begitu. Nah sekarang kita mulai dorong mereka untuk bisa usaha. Ada beberapa yang mengejutkan buat saya ya. Karena banyak anak-anak muda yang kreatif seperti Mas Eros sampaikan tadi. Itu muncul hari ini. Mereka jualan dengan cara online. Mereka kemudian punya cara bagaimana mengantar jualannya. Maka pada saat saya pancing dengan hashtag Lapak Ganjar di IG saya. Sekarang sudah mulai mereka pindah ke market place. Dan itu ternyata dorongan yang bisa kita berikan kepada mereka. Baik. Baik. Saya pindah ke Pak Wayan Koster. Pak Wayan, kalau di Bali spesifik yang mengandalkan pariwisata. Setelah ini landai apa? Fokus dari pemerintah Provinsi Bali untuk kembali menghidupkan dan menggerakkan ekonomi di Bali. Pertama tentu kami akan mereaktifasi kembali sektor pariwisata. Karena sampai saat ini sektor pariwisata itu masih merupakan sektor dominan untuk menopang perekonomian Bali. 54% lebih. Jadi dalam jangka pendek ini harus dilakukan. Dan memang Bali masih merupakan destinasi wisata terbaik di dunia menurut survei dari lembaga-lembaga triple perjalanan internasional. Tapi sekarang kan belum bisa. Sekarang kita mengenalkan pada wisatawan domestik. Kejalannya terlihat ketika PPKM ini sudah berhasil, COVID terkendali. Jadi jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Bali itu meningkat dan pertemuan ekonominya langsung positif. Meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat dalam kontraksinya 9,3% negatif. Terlihat kedua 2021 sudah positif. Terlihat ketiga negatif karena PPKM. Terlihat keempat saya kira akan positif lagi. Karena aktivitas masyarakat sudah kembali normal dan ekonomi sudah mulai menggeliat. Jadi pariwisata itu yang paling cepat untuk memulihkan. Namun untuk jangka panjang kami tidak akan lagi bergantung sepenuhnya pada pariwisata. Kami sedang merumuskan konsep perekonomian baru. Menyimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali antara sektor pariwisata dan non-pariwisata. Baik Pak Wayan. Baik Pak Wayan. Saya akan melihat perspektif pandemi dari sisi lain. Tetapi mungkin Burhanuddin Muhtadi yang akan coba menjelaskan. Ini kan pandemi ini merepotkan kepala daerahnya. Merepotkan Kang Emil. Merepotkan Buko Viva. Merepotkan juga Mas Ganjar dan Pak Wayan. Tapi ada sisi kerja keras tapi juga memancing elektabilitas yang naik ya. Tapi analisisnya nanti setelah jeda berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.